Welcome to our channel www.news.co.id Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel News INC Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Anda mengenai Bagaimana cara membuat Ataupun mengulang header tabel di Microsoft Word Tidak seperti Microsoft Excel yang mudah dalam mengulang header tabelnya Di Microsoft Word kadang kita hanya tidak mengetahui menunya Oke, langsung saja apa manfaatnya Nanti akan kita bahas setelah kita coba implementisikan Ini terlebih dahulu saya akan membuat sebuah tabel Dengan tiga kolom Nah, disini akan saya isi dengan Nomor Disini name Nomor atau nomor Disini address Misalkan alamat Nah, ini akan saya buat Agak besar terlebih dahulu Seperti ini saja Nah, ini akan saya berbesar pemirsa Karena akan saya jadikan sebagai header nya nanti Oke Nah, sekarang saya beli warna Biar nanti Anda tahu perbedaannya Oke, tabel ini akan saya buat sampai halaman tiga Oke Ini sampai halaman tiga Nah, setelah itu Apa Akan saya coba Ketika nanti saya print Tabel ini Di halaman dua Headernya tidak akan muncul Nah, ini lihat Ini masih Big 1 Ini pemirsa coba Big 1 Saya next ke Big 2 Nah Anda coba lihat Big 2 Ini Big 2 Sekarang saya coba lagi ke Big 3 Dia Nah, ini ke Big 3 Coba Apakah perbedaannya dengan Big 1 tadi Headernya tidak muncul Lihat Bisa Header yang seharusnya di Big 1 tadi Muncul Seharusnya dia muncul Nomor Name Name Dan address Nah Bisa saja ini kita buat manual Tetapi nanti ketika ada penambahan tabel di sini Akan berantakan kembali Dan harus merubah manual kembali Hal itu tidak efektif Karena Tabel biasanya sering terjadi perubahan Nah Lihat Saya preview ini Misalnya Ini di halaman tiga Eh, di halaman satu Ada headernya Di halaman dua Di halaman dua Tidak ada headernya Nah, ini halaman dua Tidak ada headernya Di halaman tiga Juga Tidak ada headernya Nah, bagaimana Cara mengulang header ini agar otomatis Dan ketika nanti penambahan tabel Headernya juga Tetap otomatis Tidak perlu mengedit Jadi Anda bisa merubah tabelnya kapanpun Oke Pertama, block terlebih dahulu Block terlebih dahulu Nah Header ini Nanti setelah Anda block Anda masuk ke menu layout Masuk ke menu layout Anda klik repeat header rush Ini dia pemirsa Anda klik Repeat header rush Yang ini Nah Saya klik coba pemirsa Ini saya klik Satu kali Nah Setelah Dia aktif Otomatis ketika saya print Atau saya preview Header ini akan muncul Di setiap Halaman selama Selama tabel ini Masih Masih ada Oke Ini halaman satu Halaman dua Halaman tiga Halaman tiga pemirsa Halaman empat Nah Oke Saya coba tambahkan saja Sampai halaman Tujuh atau delapan misalnya Tidak usah banyak-banyak Lima saja cukup Nah Dia otomatis Ini halaman satu Halaman dua Tiga Empat Lima Nah Sampai halaman lima Ada Ketika saya membuat lagi Ke halaman enam Otomatis Headernya juga Akan muncul Secara otomatis Mengikuti Keterangan tabel yang Anda buat Menjadi repeat Header Loose tadi Nah Saya ulangi langkahnya adalah Pertama Anda block terlebih dahulu Kemudian ke menu layout Setelah itu Anda Pilih Repeat Header Loose Oke Nah Seperti itu Pemirsa Tutorial bagaimana Cara Mengulang atau Meripit Header tabel Di Microsoft Semoga Artikel ini Bermanfaat Buat Anda Jangan lupa Subscribe channel kami Di News INC Untuk informasi Atau tutorial-tutorial Mengenai ilmu komputer Terima kasih Terima kasih